Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back students Selamat datang kembali ke mata kuliah Pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT Oke, so I'm sorry for the delay Tadi memang ada, saya login di sesi yang lainnya Sudah saya close, nah ini sudah terbuka Baik, kita mulai baru satu menit We still have time So, bismillahirrahmanirrahim Insya Allah menungguan perkeluan kita hari ini berjalan dengan baik Meskipun cuaca di luar hujan Di sana hujan atau tidak? Hujan juga, misalnya Meskipun hujan Yang kitanya jangan hujan ya Kita harus cerah ya Baik Oke We are about to start I don't want to waste our time Daripada kita buang-buang waktu I start directly I'm going to share the powerpoint to all of you Oke, so this is the powerpoint Apakah bisa dilihat? Bisa Oke, good Alhamdulillah So, today our topic is about Concept of Language Creativity and the Use of Information Technology Part 2 Bagian kedua Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ini ya Kalau kita sesuaikan dengan silabus Ini silabusnya mata kuliah Pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT Kita minggu lalu membahas Ini teori Concept of Language Creativity and the Use of Information Technology Meeting sekarang Kita juga akan membahas topik yang sama Namun lebih mendetail Ketimbang sebelumnya I'm going to Reintroduce you again About the concept Nanti baru masuk kita ke Reading yang berikutnya ya Meeting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masih saya yang akan menjelaskan Nanti meeting ke-9 sampai meeting ke-16 Ini mahasiswa yang aktif Kalian nanti yang akan memberikan kontribusi terhadap proses perkulian Dan kalian akan menunjukkan penggunaan IT Jadi bukti penggunaan IT-nya nanti di sini Di final project Creative Works Boleh berupa gambar Boleh berupa video Atau audio Atau video pendek Atau penggunaan interaktif multimedia Boleh silahkan Sekreatif-kreatifnya Karena kita menggunakan kata Kreativitas Gak usah harus terlalu keren Terlalu beken Kita dalam proses belajar Oke, so mengulang yang kemarin Konsep pertama tentang language creativity We start from the definition of language We find I took it from Cambridge Advanced Learners Dictionary Kata language berarti Sistem dari komunikasi Yang terdiri atas sounds, words, and grammar Terdiri atas bunyi, kata-kata, dan tata bahasa Atau Sistem dari komunikasi Yang digunakan oleh orang-orang Di negara tertentu Or type of word Kata-kata Tipe pekerjaan tertentu Ini disebut dengan Bahasa language I have explained about this to you last week If you would like to Hear my explanation again You can come to the YouTube channel Where I have recorded the learning process Now I'd like to show you the next slide Slide berikutnya This is about the word of creative So the word creative means Producing or using original and unusual ideas Ini kreatif Jadi dia Makna kreatif disini adalah memproduksi Atau menggunakan ide Yang baru atau original Dan beda dari yang lain Terus kata Unusual ini bukan berarti dia aneh ya Beda dari orang lain itu bukan berarti aneh Karena Kadang bilang Oh dia beda dari orang lain Berarti dia aneh Bukan Dia bagus dan menarik Tapi Baru Dilihat Baru dikenali oleh orang Itu yang disebut dengan kreatif Create Kemudian Saya ulangi sedikit Konteks Jadi Dari definisi tersebut Kita bisa Mengkerucutkan Definisi dari language Creativity Mungkin nanti kalau kalian mengajar bahasa Inggris Kalau menjadi guru nanti ke depannya Karena di jurusan Tadris Bahasa Inggris Maka harus memahami bahwa Mengajar siswa SD, SMP, SMA Itu harus lebih dominan kepada language creativity Harus kreatif di dalam mengajar Harus banyak Have fun Happy Come on students We're going to Applause Blah 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 Seperti itu Itu kalau Anak SD Kalau kalian Kalau saya ngajar seperti itu Kalian apakah cocok? Tidak Tidak cocok Kalian Karena kalian adalah kategori Pelajar Dewasa Muda Jadi Yang dilatih adalah Ininya lagi Pemikirannya lagi Kecerdasannya Jadi Kalau anak-anak SD, SMP, SMA Ini masih Rentangan mencari Jadi diri Pengembangan Itu kreatifitas Makanya harus Have fun Kalau mahasiswa Ini Kita fokusnya ke sini The action of using language creatively Jadi tindakan atau perbuatan Dalam menggunakan bahasa Dengan kreatif To reach Untuk mencapai Meaningful use of language in communication Jadi untuk mencapai Penggunaan yang bermakna Ya pada bahasa Dalam berkomunikasi Jadi Bahasa yang bermakna Ini maksudnya Kita menggunakan bahasa I can understand you You can understand me And we can understand each other Itu yang bermakna It's very meaningful Kita lanjutkan The next slide Is The word information Ini juga Saya sudah Keliatkan di slide Yang minggu kemarin The definition of information Is about Facts Jadi Ketika kalian mendengar kata Informasi Berarti itu adalah Fakta Nah Sebagai mahasiswa Sebagai Orang-orang dari Kelompok Terdidik Dan terpelajar Kita harus mencerna Yang namanya Sorry Yang namanya Informasi Yang berkaitan dengan Situasi Orang Kejadian Dan sejimisnya Jadi harus kita cerna Harus kita Olah Begitu Jadi gak Langsung kita telan Mentah-mentah Harus sesuai dengan fakta If you get Information And You find That the information Is wrong Or The information Is completely false Then That is not Information That will be called As hoax Itulah yang dimaksud Dengan Hoax 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 Ini sejarahnya Kalau Dari burung Ini Burung yang warna Hitam itu Yang identik Dengan mistis Itu burung Apa namanya Burung gagak Kalau bunyinya Seperti itu Hoax Hoax Jadi Kalau ada orang Menyebutkan Berita bohong Itu dinamakan Dengan Hoax Di bahasa Indonesia Hoax Bahasa Inggris And then If we Connected to Technology Kita kaitkan Dengan Teknologi Maka Information Technology Ini Dimaksud Sebagai The science And activity Of using Computers And other Electronic equipment To store And send Information Ini kuncinya Yang dimaksud Dengan IT Apakah Semua Alat Itu Termasuk IT Seperti Misalnya Radio Apakah Radio IT Karena Dia Menyimpan Dan Mengirim Informasi Jadi Kita Menengahkan Informasi Informasi Dari mana Dari radio Itu IT Apakah Kaset Termasuk IT Kaset Tidak Kaset Itu Hanyalah Audio Recording Tool Hanya Alat Menekam Audio Lagu Lagu Itu Beda Bukan Informasi Informasi Ini Ada Take and Give Kita Menerima Berita Dan Kita Bisa Memberikan Feedback Itu Dimaksud Dengan IT Apakah Mading Juga IT Tidak Mading Bukan IT Kemudian HP HP Ia Menjadi IT Kalau Terhubung Ke Internet Kita Lanjutkan Ini Ada Reading Ini Masih Tadi Konsepnya Kita Lihat Di Sini Ini Bahan Bacaan Dari Jurnal Internasional Yang Berada Di USA Annual Review Of Applied Linguistics Ini Nama Jurnalnya Annual Review Ini Maksudnya Kinjauan Tahunan Dari Applied Linguistics Kalian Ini Berada Di Sini Ilmunya Kalau Nanti Ada Yang Bertanya Apa Jurusannya Berarti Tadris Bahasa Inggris Apa Itu Tadris Itu Pendidikan Bahasa Inggris Cuma Karena Kalian Framenya Dibingkai Oleh Konsepsi Universitas Islam Negeri Maka Menjadi Tadris Bahasa Inggris Ada Pembelajaran Bahasa Arab Meskipun Kalian Belajar Bahasa Inggris Jadi Di Atas Itu Ada Nanti Namanya Disiplin Ilmu Disiplin Ilmu Berarti Ilmu Pendidikan Ditambah Dengan Ilmu Bahasa Inggris Ilmu Bahasa Ini Disebut Dengan Linguistics Jadi Ilmu Bahasa Yang Diterapkan Di Bidang Pendidikan Itulah Yang Dimaksud Dengan Applied Linguistics Jadi Nanti Kalau Ditanya Apa Bidang Ilmunya Rumpun Ilmunya Oh Applied Linguistics Jadi Lebih Keren Applied Linguistics Oke Karena Berkaitan Dengan Teaching Education Language Diterbitkan Tahun 2007 Volumen 28 Halaman 98 Sampai 114 Diterbitkan Atau Dicetak Di Amerika Serikat Tahun 2008 Cambridge University Press Nomor Kosong Sekian Dan Harganya 12 Dolar Ini Karena Zaman Informasi Teknologi Ini Sekarang Kita Bisa Mendapatkan Kulisan Seperti Ini I Can Google It I Can Find It On Internet Tanpa Harus Membayar Karena Ini Sudah Lama 2008 Yang Lalu Berapa Tahun Yang Lalu Kitar 13 Tahun Yang Lalu Nah Ini DOI Ini Istilah IT Kalian Harus Tahu Ini DOI Ini Kependekan Dari Digital Object Identifier Digital Object Identifier Jadi Alat Pengidentifikasi Objek Digital Ini DOI Ini Nomornya Sama Seperti Just Like You You Have Your Name Your Name Makes You Exist Karena Kalian Punya Nama Maka Kalian Ada Kalau Kalian Gak Punya Nama Kalian Gak Ada Itu Tujuannya Dikasih Nama Bayangkan Kalau Nama Kamu Berubah Menjadi Siapa Namanya Nama Saya Lima Lima Apa Lima Pangkat Satu Kamu Siapa Nama Saya Lima Pangkat Lima Bagi Enam Tidak Bisa Nama Seperti Itu Itu Sebabnya You Have Your Name Jadi Makanya Ada Rekam Digital Ada Ini Ini Salah Satunya Pakai DOI Kita Lihat Di Bab Kelima Ini Bagian Kelima Judulnya Technology And Second Language Acquisition Si Penulis Ini Carol A. Chappelle Membahas Teknologi Dan Second Language Acquisition Ini Maknanya Adalah Penyerapan Bahasa Kedua Penyerapan Diserap Kenapa Diserap Karena Bahasa Memang Bahasa Tidak Bisa Dihafal Ayo Yang Belajar Bahasa Arab Apakah Bahasa Arab Dihafal Ayo Apakah Dihafal Dihafal Aja Tapi Tidak Pernah Dipakai Berfaedah Tidak Pelajaran Bahasa Arab Tidak 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 Assalamualaikum Ada Respon Waalaikumsalam Nah Itu yang Bermanfaat Begitu Kemudian Konsep Language Acquisition Ini Sama Juga Seperti Bahasa Minang Kabau You Were Born In West Sumatra And Then When You Were A Baby You Met Your Mother For The First Time And You Hear When She Said Something Hello Baby Itu kan Sa Inggris Apakah Hello Baby Baby So 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 Baby You Hear That Sound Nah Sebagai Bayi Kalian Mendengar Suara Itu Mencerna Mencerna Apa Maksudnya Itu Jadi Setiap Kali Setiap Kali Ibu Menggunakan Kata Bayi 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 Lama-lama Otaknya Itu Berproses Itu yang disebut Dengan Acquisition Dulu Waktu Kalian SMP Apakah Ada Yang Mengajarkan Bahasa Minang Kabau Gak ada Gak ada Contoh Misalnya Begini Duduk Pulang Sekolah Eh Kemarin Duduk Sementar Wah Berajar Seminang Duduk Sekolah Kumpul Sepuluh Orang Itu Karambia Gak ada Sudah Sudah Pandai Bahasa Minang Macam-macam Kosa Kata Itu Nah Itu Contoh Itu Yang Dimaksud Dengan Language Acquisition Penyerapan Bahasa Itu Bahasa Ibu Mother Tongue Ada Istilah Second Language Acquisition Ini Penyerapan Bahasa Kedua Jadi Kalau Kita Runtut Mahasiswa Padang Indonesia Istilahnya Itu Waktu Lahir Pasti Pakai Bahasa Daerah Kecuali Orang Jakarta Paling Nyak Babe Itu Betawi Kalau Di Sumatera Barat Kita Bahasa Minang Tabau Bahasa Ibu Lalu Kemudian Pergi Sekolah Belajar Bahasa Indonesia Kemudian Belajar Bahasa Arab Bagi Yang Beragama Islam Buat Baca Quran Kemudian Tambah Pula Bahasa Inggris Ada Berapa Bahasa Itu Yang Kalian Buasai Udah Berapa Itu Bahasa Minang Bahasa Indonesia Belajar Bahasa Arab Untuk Untuk Bercakuan Atau Untuk Sholat Bialan Bialan Dan Dan Avasi Kali Tapi Belajar Bahasa Arab Yang Keempat Belajar Bahasa Inggris Udah Berapa Itu Berapa Artinya Prosesnya Bagus Artinya Orang Indonesia Tidak ada Yang bodoh Bodoh They're Smart Jadi Kita Fokus Kaitan Antara Teknologi Dan Penyerapan Bahasa Kedua Kita Lihat Disini Carol A. Chappell I would like to invite you to read this Kita mintalah Mahasiswa Dua orang Mahasiswi Satu Mahasiswa Siapa yang mau baca Silahkan Ayo Rindu Rindu Oke Rindu Kemudian yang kedua Siapa Muhammad Arif Masih Buat Yang berikutnya Oke Oke Silahkan Rindu Ya Teknologi And second language Acquisition Computer Teknologi Provide Learners With new And fairer Option For language Learning Through Interactive Task Delivered Through CD Rooms Web Back Web Page And Communication Software On the Internet Researchers Need to Reconsider Any Apport Second Language Acquisition Or SLA Concerned With Explaining How Language Development Is Prompted By Exposure To Target Language In Field Of The Dramatic Difference In Language Experienced Learners In Computer Technology Next Mister Virtually All Theories Are Concerned With The Role Of Linguistic Input Order Environment Van Patton And Williams 2007 And Therefore Technology Needs To Be Consider Okay Alright Thank You Rindu Rahayu That's Feminine Voice Female Voice Thank You Now We Would Like To Call Masculine Voice Okay Technology And Second Language Acquisition Keral A Kepal Computer Technology Provides Learners With New And Various Options For Language Learning Through Interactive Test Deliver Through CD ROMS Web Page And Communication Software And On The Internet Researches Need To Consider Any Approach The Second Language Acquisition Or SLA Concern With Explaining How Language Development Is Prompt By Exposure To The Target Language In View Of The Dramatic 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 Differences In Language Experience Learners Engage In Due To Computer Technology Virtually All Theories Are Concerned With The Role Of Linguistics Input Or The Environment According Van Vaten And William 2007 And Therefore Technology Needs To Be Considered Thank you Muhammad Arif Vasibuan And Thank you Rindu That Both Of You Have Read The Text Correctly Pengucapannya Jelas Bagus Dan Rasanya Gak Ada Kosa Kata Yang Perlu Saya Ulang Namun Tadi Agak Baru Pertama Melihat Mungkin Kosa Katanya Seperti Kata Interactive Kemudian Software Ada Kalau American Software Software Kalau British Software Software Beda Oke Silahkan Saya Walka Kemudian Kita Lihat Disini Ada Kata Let me Read this For you Akan Saya Bacakan Nanti Silahkan Disimak Bunyi Kosa kata Mungkin Baru Baru Dengar Compute Saya Membacanya Dengan Aksen British English Computer Technology Provides Learners With New And Varied Option For Language Learning Through Interactive Task Deliver Through CD Roms Web Pages And Communication Software On The Internet Researchers Need To Consider Any Approach To Second Language Acquisition S Concerned With Explaining How Language Development Is Prompted By Exposure To Target Language In View Of The Dramatic Differences In Language Experience Learners Engage In Due Due To Computer Technology All Theories Are Concerned With The Role Of Linguistic Input Or The Environment Van Patton And William 2007 And Therefore Technology Needs To Be Consider So That's The Way How To Read In British Closely Mendekati Karena Saya Bukan Nantive Speaker Kita Coba Tangkap Apa Maksud Dari Teks Satu Paragraf Ini Yang Kaitannya Dengan Teknologi Dan Second Language Acquisition Disini Dijelaskan Bahwa Teknologi Computer Menyediakan Para Pelajar Atau Siswa Atau Masiswa Dengan Pilihan Pilihan Yang Baru Dan Bervariasi Dalam Hal Pembelajaran Bahasa Melalui Tugas Tugas Interaktif Yang Disampaikan Melayu Sidrum Situs Web Dan Communication Software Di Internet Kemudian Para Peneliti Perlu Mempertimbangkan Katanya Any Approach Berbagai Pendekatan Ke Penyerapan Bahasa Kedua Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Pengumuman Bahasa Dimulai Dengan Expose Expose Ke Bahasa Target Untuk Memahami Perbemperbemaran Dramatis Dari Pengalaman Bahasa Pelajar Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Teknologi Computer Semua Teori Yang Berkaitan Dengan Hal Itu Berkaitan Dengan Peran Input Linguistik Input Linguistik Atau Lingkungan Yang Ada Dan Oleh Karena Teknologi Perlu Dipertimbangkan Jadi Menurut Carol A. Chappell Ini Perempuan Berarti Dia Menyampaikan Bahwa Teknologi Computer Itu Memang Berkaitan Dengan Proses Penyerapan Bahasa Kedua Apalagi Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Dari Konsep Ini Kita Bisa Lihat Teknologi Yang Dimaksud Ini Lebih Menkerucut Yaitu Teknologi Computer Apakah Ada Kaitannya Dengan Teknologi Di Laboratorium Atau Teknologi Nuklir Atau Teknologi Fabric Misalnya Itu Berbeda Yang Berkaitan Langsung Dengan Education Is Computer Technology Ini Konsepnya Kalian Mungkin Sudah Tau Ini Kata CD Room Pernah Dengar Apa Itu CD Room Belum CD Room Ini Semacam Tempat Baca CD Ada Kalau Punya Laptop Laptopnya Itu Ada Masukan CD CD Room Mutar Film Pakai CD CD Ada VCD Ada DVD Kalau VCD Video Compact Disc Kalau DVD Digital Video Device Ada Alat Video Digital To DVD Web Pages Situs Dan Communication Software Ini Perangkat Lunak Komunikasi Yang Ada Di Internet Contohnya Zoom Google Meet Microsoft Team Stream StreamYard Itu Termasuk Kedalam Alat Alat Untuk Komunikasi Di Internet Bisa Kalian Gunakan Bisa Juga Nanti Untuk Panel Project Salah Satu Penggunaan Alat Tersebut In Teaching English Why Not You Can Use That And Then Kita Lihat Berikutnya Ini Konsep Dari Carol A. Chappelle Jadi Inti Yang Kita Dapatkan Disini Adalah Penggunaan Teknologi Komputer Memang Berkaitan Dengan Pengajaran Bahasa Nah Berikutnya Dua hal Ini Teknologi And Second Language Acquisition Masih Menurut Chappelle Dua hal Ini Penting Pertama Operationalizing Learning Conditions Jadi Ini Dari Asal Kata Operate Operate Kemudian Ditambah Operation Ditambah Menjadi Operational Ditambah Lagi Operationalize Dan Tambah Akhiran Pink Menjadi Operationalizing Ini Dalam Bentuk Gerund Gerund Berfungsi Sebagai Kata Benda Makanya Dia Pink Di sini Jadi Kata kerja Ing Tidak Menuluh Dia Dalam Bentuk Kata kerja Dia Juga Gerund Dan Yang Kedua Assessing Learners Ini Ada Koma Ini Berarti Possessive Knowledge And Processes Milik Dari Si Learners Ini Khusus Manusia Yang Punya Possessive Marker Penanda Milik Jadi Ini Artinya Nomor Satu Meng Operationalisasi Kondisi Dalam Belajar Ini Perlu Nanti Kalau Kalian Jadi Guru Saya Enggak Tahu 20 Tahun Kedepan Berarti Insya Allah Kalian Jadi Guru Kondisi PBM Apakah Seperti Ini Atau Kedepannya I'm not Quite Sure Tapi Besar Kemungkinan Akan Ada Blended Learning Blended Learning Ini Semacam Gini Guru Atau Dosen Akan Memberikan Materi Teori Tidak Lagi Di Kelas Tapi Online Dan Biasanya Itu Direkam Dimasukkan Ke Youtube Jadi Mahasiswa Bisa Mengaksesnya Kapan Sementara Di Kelas Guru Dan Dosen Serta Mahasiswa Akan Berkumpul Di Kelas Mereka Langsung Membahas Tentang Teori Tadi Jadi Tidak Tidak Lagi Guru Menjelaskan Teori Apalagi Sekarang Sudah Ada Ruang Guru Ada Pula Yang Memada Itu Ruang Dosen Kalau Ada Ruang Dosen Jadi Seru Kalau Ruang Guru Karena Banyak Semua Orang Butuh Akses Untuk Ruang Guru Sementara Kalau Untuk Perkulian Kan Ya Enggak Semua Yang Kuliah Juga Yang Kedua Itu Salah Satu Contoh Learning Conditions Kemudian Sekolah Sekolah Gimana Fasilitas Mendukung Atau Tidak Kemudian Lokasi Apakah Jauh Di Keramaian Atau Dekat Pusat Kota Itu Learning Conditions Yang Kedua Assessing Assessing Ini Maksudnya Melakukan Peninjauan Menilai Kemudian Mengevaluasi Atau Mencari Tahu Pengetahuan Dan Proses Proses Yang Ada Pada Pelajar Ini Sama Dengan Ketika When You Are About To Teach You Need To Know Where Your Students Are Maksudnya Begini Sebelum Kita Mengajar Kita Harus Tahu Dulu Siswa Atau Mahasiswa Yang Kita Ajar Itu Berada Di Mana Levelnya Apakah Baru Tahu Atau Baru Mulai Atau Seperti Apa Itu Kondisinya Berbeda Sama Dengan Ketika Saya Mengajar Mahasiswa Yang BP Semester Tiga Seperti Kalian Ini Dengan Yang Senior Tentu Berbeda Sampai Disini Apakah Ada yang Mau Bertanya Tanya Silahkan Kita Lanjut Di Slide Berikutnya Ini Panjang Lagi Kita Reading Kita Maksud Teori Ini Berkaitan Dengan Performance Assessment In Integrated E-Learning Dalam Pembelajaran E-Learning Yang Terintegrasi Oke Ini Kita Baca Baca Sama-sama Kalau Saya Baca Sendiri Wah Lumayan Ini Penting Ini Karena Memang Di Indonesia Sudah Diberlakukan Salah Satunya Di Tes CPNS Menggunakan Ini Ada Istilah Dengar Kata CAT Computerized Adaptive Testing Ini Sudah Sudah Pake Bebasis Computer Sekarang Ini Kita Nggak Tau Nih Di Zaman Kalian Tes CPNS Nanti Seperti Apa I don't Know But You Have To Be Ready Oke Kita Baca One By One Tapi Kita Saya Stop Share Disini Kalau Nggak Yang Pertanya Kita Break Dulu Selama Sekitar 10 Menit Kita Nanti Lanjutkan Di Sesi Kedua Ya Invitation Sudah Saya Kirimkan Masalah Ya Atau Saya Kirimkan Habis Sudah Ya Sesi Kedua Oke So I Stop Share Here And Then I Will See You Again In The Second Session Berikut Link Absensi Di Sesi Kedua Oke I Will See You Again Di Sesi Kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Wabarakatuh